Bagaimana cara membuka pembicaraan terutama dengan customer yang baru pertama kali kita temui atau prospek? Pertanyaan ini muncul kepada saya dari salah seorang tim saya yang sedang belajar untuk menjadi sales. Ya, dia memang belum pernah menjadi sales dan dia tidak punya pengalaman sama sekali, tapi dia mempunyai tekad yang besar. Dia pun mencoba menghampiri customer, mencoba mengkotepi frame customer, tapi selalu mengalami kegagalan di tahap-tahap awal ketika dia membuka pembicaraan. Sehingga akhirnya dia pun datang pada saya dan ditanya, Pak bagaimana sih cara membuka pembicaraan yang tepat supaya tidak selalu ditolak oleh customer? Ada tiga hal yang wajib kita ingat untuk memulai pembicaraan dengan customer, terutama untuk mereka yang baru pertama kali kita prospek. Hal yang pertama adalah kita harus ingat customer itu tidak pernah suka untuk dijuali. Jadi, hal yang harus kita lakukan adalah jangan usah menjuali customer, apalagi di tahap-tahap awal ketika kita baru membuka pembicaraan. Hal yang kedua adalah tahap awal pembukaan pembicaraan, baik itu via telpon atau via online ataupun ketemu langsung dengan customer adalah mengkualifikasi mereka, bukan menjuali mereka. Apa perbedaannya? Mengkualifikasi berarti kita ingin memastikan apakah customer tersebut cocok untuk menjadi customer kita. Dan sebaliknya, apakah si customer bisa mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang kita jual? Ketika hal ini tidak bisa klok, tidak bisa menyatu, maka percuma kita melakukan cara penjualan apapun, sehebat apapun kita, mereka tidak akan bertransaksi dengan kita. Jika yang pertama tadi adalah jangan berjualan di awal dan yang kedua adalah mengkualifikasi customer, maka yang ketiga adalah jadilah berbeda. Ketika kita menjadi sama seperti para sales yang umum, tentu customer akan melakukan kita dengan cara yang sama pula. Mereka akan menutup diri, memasang tembok, dan berusaha kabur secepatnya. Maka kita wajib untuk menjadi berbeda supaya kita juga mendapatkan respon yang berbeda dari customer. Lantas seperti apa cara untuk yang berbeda tadi? Sebelumnya kita harus tahu apa sih yang biasanya dilakukan oleh para sales yang umum ini. Nah sebut saja, sekarang kita melakukan untuk telepon. Apa yang sering dilakukan oleh para sales ketika menelpon? Kurang lebih seperti ini. Halo, dengan Bapak X, saya... dari PT... ingin menawarkan bla 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 bla. Alternatif kedua. Halo, dengan Bapak X, saya... dari... apakah Bapak memerlukan bla 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 bla? Nah, jika si salesnya ternyata sudah berpengalaman, maka mungkin kata-katanya sedikit lebih halus. Kurang lebih mungkin seperti ini. Halo, dengan Bapak X, saya dari... titik-titik-titik, saya ingin menyampaikan informasi tentang... Nah, dari ketiga contoh tadi, apa yang Anda rasakan? Tentu, Anda sudah merasa bahwa... Ya, ini saya mendapatkan telepon dari si sales untuk segera dijualin nih. Dan otomatis respon kita adalah menutup diri dan berusaha kabur. Nah, kesalahan apa sih yang ada pada kalimat-kalimat tersebut? Yang pertama, hantu. Seperti yang sudah Anda ketahui, berusaha menjual di awal. Kata-kata seperti... Saya ingin menawarkan, apakah Bapak memerlukan, saya ingin menyampaikan informasi. Itu merupakan contoh kalimat, kata-kata yang berusaha berjualan. Sehingga begitu customer mendengar hal ini, tentu mereka akan segera kabur. Hal yang kedua, yang kesalahan kedua adalah mereka tidak mengkualifikasi. Di awal mereka langsung menawarkan sesuatu, merasa bahwa si customer cocok. Padahal kita nggak tahu apakah customernya cocok, apakah customernya bisa mendapatkan benefit dari apa yang kita jual. Tentu, ini juga kesalahan yang wajib untuk dihindari. Lalu, seperti apa? Cara yang benar. Ingat, pokoknya tadi ada tiga. Jangan berjualan. Jadilah berbeda. Dan ketiga adalah kualifikasi si customer. Kurang lebih hal yang saya lakukan seperti ini. Kita ambil contoh di industri yang saya kerjakan, yaitu industri untuk makanan olahan. Maka kurang lebih saya akan menelpon, saya akan membuka penjaraan seperti ini. Halo, dengan Bapak X, saya Rosy dari... Saya bekerja dengan customer saya untuk melakukan penghematan atau meningkatkan kualitas produk mereka. Tapi, tidak semua dari customer saya cocok dengan apa yang saya sampaikan, Pak. Saya akan diam. Saya tunggu respon mereka. Ketika mereka sedang respon, saya akan melanjutkan ke tahap kedua, kualifikasi. Kurang lebih seperti ini caranya. Pak, saya perhatikan bahwa akhir-akhir ini, para masyarakat, para customer meminta produk yang lebih murah karena mereka sedang kesusahan di pandemi ini. Dan dari ini banyak pabrik-pabrik untuk berlomba, menurunkan harga mereka atau melakukan promo supaya customer tetap membeli. Apakah hal ini terjadi di tempat Bapak? Saya akan membeli diam. Saya menunggu responnya. Nah, contoh seperti ini tahap satu. Saya membuka omongan dengan cara tidak melakukan penjualan tapi hanya ingin mengkualifikasi. Dan tahap kedua, kualifikasinya benar-benar terasa. Karena saya memastikan apakah dia memiliki masalah yang bisa saya selesaikan atau tidak. Ketika si customer tidak memiliki masalah yang bisa saya selesaikan, maka percuma saya meneruskannya. Karena itu hanya membuang waktu dan saya akan beralih ke tempat yang lain. Nah, contoh seperti ini tadi yang saya gunakan untuk menjadikan pembeda. Yang pertama, saya tidak melakukan penjualan di awal. Saya tidak berusaha menjual. Yang kedua, saya melakukan kualifikasi. Saya memastikan apakah beliau, apakah orang yang saya telpon memiliki masalah yang bisa saya selesaikan. Ingat, sales bukan tujuannya berjualan tapi menyelesaikan masalah customer. Dan hal yang saya lakukan tadi tentu berbeda dengan sales yang pada umumnya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana Anda meng-create suatu perkataan, meng-create suatu kalimat sehingga Anda bisa menerapkan tiga hal ini. Jangan berjualan. Kualifikasi customer dan jadilah berbeda. Hai, nama saya Rosy. Saya seorang business leader dan jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan hari ini, please tidaknya Anda share ke teman Anda, ke tim Anda yang seorang sales, terutama mereka yang baru, supaya mereka bisa mendapatkan hal yang lebih, mereka bisa mendapatkan ilmu dan closing mereka pun juga menjadi lebih baik. Dan akhir kata, sampai jumpa di jatatan saya yang selanjutnya.